Pemerintah Setelah diterima menjadi Di dalam prolegnas dan menjadi prioritas Kemudian dibuat pansus dan saya jadi ketuanya Kita bedah Ternyata konten dari RUU yang diajukan pemerintah ini Ansif meminta Apa, kewenangan yang lebih Dalam penindakan Dalam penindakan Contoh misalnya mereka meminta Agar untuk orang yang dicirigai Boleh diambil dan diasingkan Ketempat tertentu selama 6 bulan Bayangkan itu bukan penangkapan Dan itu bukan penyelidikan Hanya diambil saja simpan Di tempat tertentu yang terserah mereka selama 6 bulan Kemudian mereka minta penambahan Masa penahanan Ya dari Yang lalu itu 7 kali 24 jam Ini totaliti dari mulai penangkapan Penahanan, pemeriksaan Sampai penuntukan Totalnya itu Itu sudah mencapai 500 hari lebih Ya Kemudian ada Upaya mengkriminalisasi Apa, cerama-cerama agama Mereka kemudian bisa menetapkan Ini cerama radikal Ini cerama yang Bisa mengarah pada teroris Kemudian si pencerama ditangkap Kemudian ada upaya lagi Untuk Menetapkan pidana kepada orang Yang menjadi anggota dari satu organisasi Yang menurut Pemerintah Organisasi ini adalah Organisasi teroris Misalnya Jamah Islamia Mereka yang punya kartu Jamah Islamia Serta-merta Teroris Gitu loh Dia mau Pegawai negeri Yang sangat aktif Atau dia seorang guru Yang menjadi guru teladan Selama 10 tahun berturut-turut Di sekolahnya Gak peduli Ada KTA-nya ada Teroris Nah gitu Itu keinginannya pemerintah Gitu loh Ya Kemudian Apa Mereka bisa Melakukan Apa namanya Tindakan yang Kemudian Mereka narasi sendiri Jadi kalau dia gak senang Memang imam Imam ditembak Kemudian ada narasi Kenapa Imam itu teroris Kenapa Karena Memancarai Ketua Pansus Teroris Ya kan Mungkin disuruh oleh Kelompok tertentu Untuk mengorek Keterangan Dan Romo Tidak tahu Bahwa dia itu Adalah antek-antek Teroris Ditembak Narasi Pula teroris Tidak akan ada lagi Apa Proses hukum Jadi Juk proses Of law itu Gak ada Itu semua terjadi Pada Teroris-teroris Yang ditembak Nah dan Listnya itu Tidak selalu Berasal dari Dalam negeri Listnya bisa Berasal dari Luar negeri Makanya Ada yang ditembak Jangankan tahu Kejahatannya Namanya Kita belum tahu Seperti yang Kejadian di Cawang itu Ditembak Jangankan Kejahatannya Namanya Maka di Kuburan itu Namanya Mr. X Tapi karena Narasi Dari pemerintah Ini teroris Teroris Kita saja Kemudian Apa Tidak ada Menyentuh sedikitpun Bagaimana Menangani Korban-korban Teroris Ya Gak menyentuh Sedikitpun Jadi Ini kemudian Memprihatinkan Dalam RDP Dan RDPU Kita Terasa bahwa Pemerintah ini Memberantas teroris Itu artinya Neimbakin gitu loh Neimbakin Bukan menghabisi Faham terorisme Tapi Neimbakin teroris Menahan teroris Ini semacam Apa Filosofi Dari Keberhasilan Yang mau dibangun Itu adalah Berapa banyak Yang ditangkap Berapa banyak Yang ditembak Makanya Kita Kemudian Membangun Spirit Di Di Pansus itu Spirit pertama Undang-undang ini Harus dalam rangka Pendegakan hukum Undang-undang ini Harus dalam rangka Menghormati hak ajasi manusia Dan undang-undang ini Harus untuk Memberantas terorisme Nah Dengan tiga spirit ini Kemudian kita Mengkompokkannya Menjadi tiga pembahasan Yang ini Pencegahan Ya Pencegahan ini Diawali dengan Memberi definisi Apa itu teroris Jadi jangan Sembarangan Nyebut teroris Atau Ada yang Perbuatannya Lebih dahsyat Dari teroris Malah Tidak disebut Teroris Kemudian Apa itu Tindak pidana teroris Apa itu Tindak pidana teroris Ini harus jelas juga Bayangkan Misalnya Ada anak Di Medan Entah pakai Bum apa-apa Namanya kita Enggak tahu Masuk ke gereja Nah cuman keluar Asap aja Teroris itu Dan Empat tahun setengah Ya lah Alam sutra Bum Hancur Tapi Kristen Yang gak teroris Yang kebun itu Kristen Jadi gak teroris Karena lebih dahsyat itu Disini Ada Bum panci Dimana Di Sulu Atau ya Jangankan Gedung Polseknya Fas bunga Di sebelahnya Aja gak rusak Tapi ada Penembakan Puluhan polisi Tentara Menghancurkan Markas Dibakar Segala macam Di Papua Itu gak teroris Nah makanya Kita perlu tahu Teroris itu apa Dan tidak Pidana teroris itu Bagaimana Jadi jangan Narasi tunggal Ini teroris Pakai standar lah Kalau pakai standar Itu yang kita mau Maka dalam upaya Pencegahan itu Harus ada definisi Tentang Apa itu teroris Apa itu Tindak pidana Teroris Kemudian kan harus Harus di Harus di Apa Difahami Betul Kenapa Kemudian orang Bisa berfaham Teroris Ternyata Ada Karena Kecemburuan Sosial Ya ini Jangan ditembak Polisi Dulu Ini Dikirim Tim dari Departemen Sosial Untuk Menyelesaikan Persoalan Sosial itu Mungkin Mungkin karena Apa Persoalan Pendidikan Yang tidak Benar Ini jangan Ditangani Polisi Juga Ini harus Departemen Pendidikan lah Yang menyelesaikannya Ada karena Pemahaman Keagamaan Yang melenceng Ya jangan Polisi Juga Ini harus Departemen Agama Majelis Ulama Yang Turun Untuk Melakukan Upaya-upaya Agar mereka Tidak Terinfiltrasi Oleh Pemahaman Pemahaman Teroris Kemudian Mungkin Kesalahan Memahami Ideologi Berarti Kan ini Harus Ada Ahli Tata Negara Atau Ahli Sejarah Yang Perlu Memberikan Pencerahan Supaya Mereka Tidak Menjadi Teroris Hal-hal Seperti itu Yang harus Diperhatikan Karena Kita Faham Betul By The Gun You Can Kill Teroris But By Education You Can Kill Teroris Yang Mau Dibantas Teroris Kalau Fahamnya Sudah Habis Teroris 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 Ini Yang Dilakukan Nembak Nembakin Orang Sementara Fahamnya Dibiarin Gitu Gak Ada Memang Ada Program Radikalisasi Tapi kan Tempatnya Dilapas Saya Bila Itu Program Omong Kosok Kalau Pembinaan Radikalisasi Dilapas Dengan Kondisi Lapas Seperti Yang Kita Lihat Hari Ini Macam Mana Kondisi Lapas Yang Kita Lihat Hari Ini Dimana Para Orang Yang Disebut Teroris Itu Ditahan Pertama Semua Lapas Over Capacity Lumayan Kalau 200% 400% Itu Over Capacity Saya Banyak Baca Gendung Ini Untuk 7 Orang Isinya 38 Itu Berapa Kali Banyak Itu Bagaimana Melakukan Proses Radikalisasi Udah Kemudian Makannya Gak Jelas Biaya Makan Napi Atau Warga Binaan Per Orang Per Hari Itu 12 Rp Untuk 3 Kali Makan Mereka Sekali Makan 4 Rp Macam Anda Membina Radikalisasi Dengan Makannya Kurang Dan Terbukti Hutang Kemenkumham Tahun Ini Untuk Makan Minum Para Warga Binaan Itu 2016 Itu Sampai 4 Triliun Berarti Ruangannya Gak Beres Makanannya Gak Beres Kemudian Mau Bikin Program Radikalisasi Belum Lagi Aparat Kalapas Dan Sipir Dimana Di Negeri Ini Yang Kalau Orang Mau Besuk Itu Kemudian Dia Mendapatkan Haknya Besuk Itu Lewati Berapa Pintu Dulu Dan Gak 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 Makanya Yang Penting Ada Setoran Narkoba Di Penjara Ada Masa Dibilang Itu Kejahatan Warga Binaan Itu Bukan Kejahatan Warga Binaan Itu Kejahatan Kalapas Dan Sipir Masa Iya Mereka Diawasi Penuh Kemudian Bisa Melakukan Transaksi Kalau Sekali Mungkin Kecelakaan Rombokan 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 Terima Lalu Dibilang Nafi Nafi Yang Gak Beres Yang Gak Yang Gak Beres Itu Menteri Hukum Dan Ham Jadi Asana Itu Gak Mampu Meletakkan Aparat Yang Betul Bekerja Sesuai Dengan Tugasnya Di Kanwil Kemenkum Ham Dan Dilapas Lapas Ya Jadi Dia Kemudian Ada Penjara Yang Terbakar Ada Penganiayaan Sama Nafi Ada Pemukulan Terhadap Aparat Ada Pengedaran Narkoba Kemudian Yasona Loli Merasa Berprestasi Juga Senyum Sana Senyum Sini Kan Tidak Benar Itu Nah Karena Itu Kita Fokus Juga Pada Program Pencegahan Kemudian Dipenindakan Supaya Juga Menghormati Hak Ajasi Manusia Itu Harus Dengan Identifikasi Yang Jelas Kemudian Tugas Dari Peninda Ini Diawasi Maka Di RUU Ini Akan Ada Badan Pengawas Ya Badan Pengawas Ini Memang Dikomandui Oleh Anggota DPR RI Lintas Komisi Tapi Kemudian Badan Pengawas Ini Memiliki Keenangan Untuk Bekerjasama Dengan Pihak Ketiga Jadi Baik SOP Maupun Pendanaan Jadi Jangan Hanya Diawasi Pendanaan Yang Mengalur Kepada Teroris Pendanaan Yang Mengalur Kepada Aparat Ini Juga Harus Kita Tahu Karena Enggak Rahasia Umum Lagi Ada Yayasan Teroris Di Semarang Yang Dipimpin Oleh Pak Da'i Bakhtiar Itu Enggak Pernah Diperiksa PPATK Tidak Juga Pernah Diperiksa Oleh Komisi Tiga Dan Itu Dananya Triliunan Bukan Operasi Operasi Teroris Kalau Korban Teroris Belum Pernah Dinaungi Ini Menjadi Pembahasan Kita Di Di Pansus Ini Iya Anakannya Kan Kok Bisa Ada Uang Komandan Densus Ngasih Siono Keluarga Siono 100 Juta Dan Uangnya Banyak Yang Kita Khawatir Mereka Takut Kalau Tidak Ada Operasi Dana Tidak Cair Jadi Operasi Itu Untuk Cair Dana Bukan Untuk Mengamankan Dari Teroris Ini Yang Kita Khawatir Kan Makanya Dia 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 Awasi Benar Benar Kaka Akan Ada Dewan Pengawas Kemudian Kita Ingin Juga Ada Penguatan Kepada BNPT Jadi Kan Kita Sedang Membahas Khawatir Mereka Takut Kalau Tidak Tidak Cair Kode Penal Kita Terbuka Untuk Hal-hal Yang Khusus Like Special Itu Kita Pisahkan Apa Itu Korupsi Menjadi Extraordinary Crime Penanganannya KPK Merkoba Extraordinary Crime Penanganannya BNN Teroris Juga Extraordinary Crime Penanganannya BNPT Jadi Jangan Semuanya Numpuk Di Polisi Jadi Kita Ingin BNPT Yang Assessment Ini Juga Untuk Mengurangi Khusus Perdebatan Tentang Boleh Enggak Polisi Dan TNI TNI Memang Punya Tepoksi Di Undang-Undang 34 Tahun 2004 Basal 7 Ayat 2 Tentang TNI Mereka 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 Memang Punya 14 Tugas Selanjakan Satu Di Antaranya Adalah Memberantas Terorisme Nah Ini kan Siapa yang Mengasesman Ini yang susah Selama ini Ini yang susah Makanya kita ingin Lakukan Penguatan BNPT Jadi BNPT Yang mengasesman Ini Polisi Aja Ini TNI Aja Ini polisi Dengan TNI Nah Jadi BNPT Jadi BNPT Kalau Mereka Memang BNPT Polisi Aja Nomor 46 Tahun 2010 Yang Kemudian Dirubah Perpres Nomor 12 Tahun TNI 2012 Jadi BNPT Isinya Kan Mereka Koordinasi Dengan Kementerian Dan Lembaga Dalam Penanganan Teroris Kita ingin Lakukan Penguatan Bukan Berkoordinasi Mengkoordinasikan Get Top Widernya Jadi Mudah Mengasesman Nah Seperti itu Baru yang Ketiga Kita akan Bikin Undang-Undang Ini Ada Penanganan Korban Rehabilitasi Restitusi Kompensasi Ini 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 Korban-korban Teroris itu Tidak Disentu Negara Paling Tidak Itu Kita Dapati Pengakuannya Dari AIDA Asosiasi Indonesia Damai Dan Penyintas Nusantara Yang Anggotanya 1098 Orang Dan Mohon maaf Semuanya Mengalami Cacat Karena Peristiwa Teroris Ini 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 Tangan Di Pemerintah Mereka Dengan Menangis Mengatakan Ketika Terjadi Bom Mariot Satu Dan Bom Bali Itu Di tangan Rumah Sakit Orang Asing Orang Asing Karena Mereka Punya Asuransi Lalu Orang Indonesianya Itu Nunggu Di Koridor Koridor Makanya Mereka Ada Mati Di Tempat Ada Yang Cacat Permanen Gitu Gitu Nah Kita Ingin Di Undang Ini Ada Pasal Mengatakan Korban Teroris Adalah Tanggung Jawab Negara Pertanyaannya Siapa Menetapkan Mereka Korban Aslaman Itu Kan Polisi Polisi Bisa Menetapkan Korban Kalau Ada Pelaku Itu Dimana Itu Pasti Di Persidangan Kan Mati Dulu Korban Nah Dengan Penguatan BNPT Ini Kita Berharap BNPT Turun Kelabangan Ini Korban Diurus Yang bayar Siapa Yang bayar Adalah Kementerian Kesehatan Nah Dan Apa Menangani Kementerian Kesehatan Yang bayar Tetap Menteri Keuangan Dan Menteri Keuangan Sudah Oke Bahwa Untuk Merehabilitasi Untuk Apa Memberikan Kompensasi Itu Memang Harus Dari Negara Cuma Mereka Belum Ada Format Untuk Menganggarkannya Di Kementerian Mana Maka Dicadangkan Seperti Dana On Call Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Jadi Dana On Call Disiapkan Di BA BUN Bendara Umum Negara Dalam Hari Ini Menteri Keuangan Jadi Kita Ingin Nanti Dalam Undang Undang Ini Tidak Hanya Polisi Macam Konten RUU Yang Diajukan Oleh Pemerintah Kita Akan Melibatkan Banyak Kementerian Lembaga Antara 17 Sampai 27 Kementerian Dan Lembaga Termasuk LPSK LPSK Di Undang 3 1 2014 Punya Topksi Untuk Memberikan Rehabilitasi Terhadap Korban Teroris Tapi Tapi Tidak Ada Pem Nah Ini Mau Kita Satu Napaskan Saja Di Dalam Undang Undang Ini Supaya Semuanya Bisa Lebih Cepat Dan Sederhana Harga Mati Yang Tidak Bisa Ditawar Dalam Semua Kebijakan Apalagi Penyusunan Undang Undang Adalah Output Untuk Melindungi Segenap Bangsa Dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia Outcome Tentu Untuk Kesejahteraan Bangsa Indonesia Kan Sebenarnya Untuk Itu Lalu Kalau Nembakin Nangkapin Nembakin Masa Ia Itu Melindungi Segenap Bangsa Dan Tumpah Darah Bayangin Aja Ada Sepuluh Teroris Masing-masing Anaknya Lima Ditembak Dengan Sadis Depan Anaknya Seperti Yang Dilakukan Selama Ini Sedang Solat Ditangkap Sedang Solat Ditembak Ini Membasli Teroris Atau Sengaja Untuk Melahirkan Teroris Beneran Masa Ia Anak Nggak Sayang Sama Ayahnya Bayangin Aja Dia Sebagai Anak Bagus Itu Nggak Mungkin Makanya Ada Jibril Ada Abu Jibril Nanti 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 Anak Jibril Ada Cucu Jibril Reproduksi Jibril melakukan satu peristiwa tidak benar sama ini yang harus kita ubah dalam jadwal pembahasan yang sudah diseparkati sayangnya media melakukan satu peristiwa bayangkan itu jadi kita tidak tahu pemerintah yang sekarang ini kayaknya untuk melindungi sekenap bangsa dalam seluruh tumpah darah itu sangat minim sekali kental yang terasa itu adalah bagaimana mereka mendapatkan dan mengamankan kepentingan dan kebutuhannya karena itu yang terjadi hari ini tidak lagi penegakan hukum tapi abuse of power atau arogansi kekuasaan jadi Indonesia sedang diupakan besar dari reksat negara hukum menjadi maksat negara kekuasaan dan saya anggap yang kemudian berhasil meredam ini adalah para ulama para umat Islam dengan aksi-aksi damainya sehingga sehingga masih ada semacam presur kepada pemerintah untuk tetap menegakkan hukum walaupun terpaksa karena di dalamnya ada kepentingan yang kepentingannya yang harus dikorbankan kalau hukum ditegakkan tapi itu mereka kemudian tidak berani semena-mena sekali untuk tidak menegakkan hukum karena didesak karena didemo dan didoakan oleh para ulama dan umat Islam kalau tidak ada umat Islam di Republik ini mungkin negara ini bukan lagi negara hukum makanya saya dalam berbagai apa dalam berbagai kesempatan ingin mengingatkan bahwa secara hukum pemerintah kita masih pemerintah Republik Indonesia secara politik yang memang mereka masih dipilih secara demokratis oleh warga negara Indonesia tapi secara sisiologis ada impossible hand yang mengendalikan jalannya pemerintahan dan kekuasaan politik di Republik ini ya kita tidak tahu apa itu tapi yang kita khawatir adalah munculnya kembali tanda-tanda kebangkitan PKI saya guru sejarah saya 12 tahun ya penatar P4 saya 10 tahun saya peserta terbaik satu penataran P4 tingkat nasional angkatan kelima di Sumatera Ukara saya terbaik satu kenapa? karena saya bisa menjelaskan Pancasila itu dengan data sejarah nah kenapa saya yang khawatir adalah kebangkitan PKI begini dulu ketika PKI akan bangkit kondisi yang terjadi sama seperti sekarang harga-harga kebutuhan begitu mahal dan kesempatan bekerja begitu sulit apa yang terjadi kalau kerja sulit kebutuhan mahal orang nekat orang galau situasi ini sangat subur untuk diprovokasi ke arah kepentingan sang provokator ya jadi waktu tahun 64 menjelang 65 seperti ini sekarang juga berulang saya khawatir ini dilakukan oleh kelompok yang sama PKI karena orang yang kesulitan orang galau itu sulit untuk disatukan seperti daun kering gak usah diikat yang susah yang paling mudah dibakar diprovokasi nah ini kondisi yang memang mereka ciptakan jadi penguasaan ekonomi di segala sektor kita terkejut ketika bank dunia mengeluarkan data perekonomian Indonesia hari ini hanya berada di tangan 10 jari dari 2 tangan manusia jadi mungkin 9 naga tambah 1 kita gak tahu seperti itu nah ini kan mereka bisa men-setting apa saja mereka bisa men-setting apa saja lapangan pekerjaan kasih sama siapa mereka bisa sekarang dikasih sama imigran-imigran Tiongkok legal maupun yang ilegal dulu sih boleh kasih pekerjaan sama orang asing tapi dalam mereka transfer teknologi sekarang pekerjaan kasar yang cuma bisa dikerjakan oleh bangsa kita yang gak sekolah itu pun mereka ambil alih akhirnya bangsa kita kehilangan lapangan pekerjaan makanya saya dukung statementnya Fahri Hamzah bangsa kita sampai ngemis-ngemis jadi babu ke negeri lain tentang lapangan pekerjaan di dalam negeri dikasihkan kepada orang-orang Tiongkok ketika Menteri Tenaga Kerja kemudian menyerang Fahri saya balik menyerang Menteri Tenaga Kerja anda gak faham jadi Menteri Tenaga Kerja anda mau ambil sisi negatifnya saja ambil kontennya ya protekslah lapangan pekerjaan dalam negeri kasih keluarga kita biar tidak jadi TKI TKW anda kok marah-marah memang ada Menteri yang bodoh saya bilang nah itu-itu sudah terjadi kesulitan pekerjaan dan mahalnya harga barang TKI dibangkit dalam situasi seperti ini kenapa rakyat mudah diprovokasi yang kedua ciri kebangkitan TKI 65 itu adalah kriminalisasi ulama dan tokoh bangsa lagi-lagi supaya masyarakat kehilangan marah tidak ada panutan jadi kalau ulama di stigma jelek ulama di stigma negatif tokoh-tokoh bangsa yang banyak berjasa dikatakan makar di stigma negatif mereka kehilangan arah karena tidak punya lagi panutan ini juga situasi yang diingin dari TKI kemudian pada masa lalu juga ada pendataan ulama terutama di Pulau Jawa dan setelah didata rata-rata ulama itu matinya tersemblih dan sekarang mungkin penyembelihan secara fisik orang berpikirlah untuk melakukannya tapi penyembelihan penyembelihan secara ideologi penyembelihan penyembelihan secara spirit sehingga para ulama tidak lagi bersuara lantang untuk menyatakan kebenaran dan keadilan itu pasti sudah terjadi karena ulama-ulama yang punya surah lantang ini sekarang itu dikriminalisasi jadi didata didata ada orang bilang kan gak salah ulama didata romoh untuk meningkatkan kualitas ya benar kalau yang mendata majelus ulama kalau yang mendata polisi masa iya diajari nembak ulama itu diajari nangkap orang ya tujuannya impossible hand dan ini pernah terjadi di masa kebangkitan PKI tahun 65 kemudian yang keempat ada pemberangusan ideologi islam ya kita ingat dulu lalu sejarah karena saya guru sejarah pernah menceritakan ini kepada mahasiswa saya kepada murid saya seorang guru masuk ke dalam kelas menyuruh murid-muridnya pejemata menadahkan tangan ibu guru kasih kami pensil pensil maka anak-anak tu melakukannya ibu guru kasih kami pensil guru dia bagi-bagi pensil udah buka mata katanya buka mata ada pensil anak-anak bilang ya Allah kasih kami pensil enggak ada pensil ada pensil anak-anak enggak ada berarti Tuhan enggak ada dan itu udah terjadi lagi kan ada di Youtube seorang pemula mengatakan Asyadullah ilahi Allah Asyadullah Alhamdulillah Rasulullah itu artinya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah aku bersaksi Muhammad adalah Rasulullah Allah saya tanya bersaksi di pengadilan sarannya apa mengalami mendengar atau melihat sekarang saya tanya kalian ngalami enggak bersama dengan Tuhan dan Rasul mendengar enggak dia berfirman enggak kan mengetahui enggak enggak ngapain kalian bersahadat itu udah ada di Youtube dan itu pasti orang komunis dan lebih dah set tokoh nasional mantan presiden lagi dalam hari ulang tahun partai yang dipimpinnya kemudian dengan dengan lantang mengatakan bahwa jangan menganut ideologi tertutup apalagi sampai percaya pada akhirat akhirat itu ramalan masa depan pertanyaannya apa udah ada orang yang pulang dari akhirat begitu kan sama ini pemberangusan ya pemberangusan ideologi keislaman baru dituduh intoleran baru dituduh ideologi tertutup dan lain sebagainya itu sudah terjadi kemudian yang kelima mata uang Republik tahun 64 itu lambangnya palu arit dan palu arit berkibar di mana-mana sekarang itu juga sudah terjadi bendera palu arit di mana-mana baju palu arit sudah dipakai orang aku bangga jadi anak TKI sudah ditulis orang dan uang baru pecahan 5 ribu 10 ribu 20 ribu 50 ribu 100 ribu bacaan BI dengan cat yang terputus-putus kalau kita rekonstruksi ya memang palu arit lagi lengkap ya lengkap itu sudah apa ciri-ciri kebangkitan PKI makanya saya khawatir ada impossible hand ya oke memang pemerintah kita secara ku masih pemerintah Republik Indonesia secara politik dipilih secara demokratis oleh rakyat Indonesia tapi kenapa kebijakannya seperti ini saya khawatir ada kekuatan lain yang paling saya khawatirkan adalah impossible hand itu adalah PKI karena ciri-cirinya sudah sama dengan ciri kebangkitan PKI tahun 65 dan ini patut diwaspadai oleh semua pihak semua agama karena kalau PKI berkuasa bukan umat-umat Islam yang dihabis tapi semua mereka yang yakin kepada Tuhan itu sendiri ya ya mungkin saya salah ya tapi kalau saya sama sekali saya gak yakin kalau kemudian pemerintah akan menegakkan hukum terhadap pelanggaran SOP yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani kasus Siono mungkin saya salah tapi saya gak yakin hukum itu akan tidak ya artinya saya berdoa semoga saya salah kenapa karena karena faktanya memang banyak yang gak dilakukan penegakkan hukum apa misalnya pemukulan umat Islam dan ulama di Jawa Barat ya oleh salah satu ormas di depan aparat kepolisian korbannya jelas kerugiannya nyata pertanyaannya ada gak yang diproses hukum saya jawab gak ada gak ada pengepungan ulama yang mau turun dari pesawat itu melanggar hukum nasional dan hukum internasional tentang keamanan dalam penerbangan dan di situ ada polisi pertanyaan saya ada gak masyarakat yang diproses hukum saya jawab gak ada waktu 5.4.11 kan memang disepakati utusan dari umat Islam Arifin Ilham kemudian dari pemerintah Kapolri Panglima TNI Mingku Polhukam Wakil Presiden rapat di Istana Presiden Merdeka Barat rapat sedang berlangsung Kapolda Metro perintah tembak tembaknya gak ke atas lagi langsung ke bus yang ditumpangi para ulama dan korban kan semua ustaz jadi korban ustaz alijaber jadi korban apa Kiai yang dari Bandung itu AAK GIM jadi korban Bakhtir Nasir juga dapat luka ini kan kriminal nih udah karena mereka sepakat ini damai-damai karena mereka lagi beruling mereka keluar di semua yang rapat ini Kapolri pidato saya General Tito Karnavian Kapolri hentikan tembakan habis itu Panglima TNI berhenti tembakan enggak makin dasyat maka saya tanya Pak Kapolri ini di akhir itu pidato bapak benar-benar nyuruh berhenti atau isyarat nembak saya bilang kalau memang benar-benar perintah menghentikan tembakan mereka terus nembakin kan mereka menyalah SOP udah ada enggak yang diproses saya jawab sendiri enggak ada enggak ada yang diproses jadi memang pemerintah ini tidak siap menegakkan hukum makanya kita bantah pidato Jokowi yang mengatakan demokrasi kita kebablasan salah itu pidatunya dan memang Jokowi kan tetap salah kalau pidato ya kan apa dia bilang demokrasi kebablasan karena itu aparat penegak hukum jangan ragu-ragu menegakkan hukum ini kan menyuruh aparat penegak hukum ngantemin rakyat demokrasi itu landasannya adalah penegakkan hukum kalau hukum enggak ditegakkan ya demokrasinya enggak jalan nah sekarang yang enggak negakkan hukum siapa memang yang berpenang menegakkan hukum itu pemerintah kalau hukum enggak salah siapa salah pemerintah lalu rakyat ingin hukum itu tegak pemerintah enggak mau ribut mesti bilang demokrasi kebablasan enggak pemerintah mengerus dasar-dasar demokrasi dengan cara tidak menegakkan hukum di negara hukum kejahatan yang paling besar itu adalah tidak menegakkan hukum dan hal ini pemerintah sudah melakukan kejahatan yang besar karena tidak menegakkan hukum lalu jangan bilang demokrasinya kebablasan kalau rakyat nuntut hukum ditegakkan lalu hukum tidak ditegakkan rakyat nuntut presiden malah bilang jangan ragu-ragu maksudnya tembakin aja gitu ini kan memang ya impossible menurut saya ada pesan-pesan yang tidak nyata tapi itu yang menjadi guidance dari perlaksanaan kebijakan pemerintah akhir-akhir ini gini kalau pendanaan teroris itu kan tadi kita sudah bilang tim pengawas itu gunanya supaya jangan cuman dana yang ngalir ke teroris saja yang diawasi tapi dana yang mengalir untuk operasi-operasi penindakan juga harus diawasi PPATK harus bertugas itu dana yang ada di Semarang itu harus dipiksa dari mana untuk apa harus dipiksa dong seperti itu tapi kan seperti biasa pemerintah ini kalau terkait dengan dia soal dana ini kan dia aman-aman saja atau pihak lain tapi yang bersekutu dengan dia itulah maksudnya seperti Alfamat kalau kalian belanja dibawah 500 itu kan kasirnya bilang sumbangan ya Pak sumbangan tahun ini itu terkumpul 30 miliar harusnya dibagilah kepada mereka yang paling banyak belanja misalnya Pak Umat Islam ini kan dana ini bukan untuk Umat Islam itu pelanggaran pertama pelanggaran yang kedua mereka bilang itu CSR padahal CSR kan harus berhasil dari keuntungan bukan dari dana yang dihimpun lewat masyarakat itu dua pelanggarannya pertanyaannya ini diperiksa gak? enggak kenapa? mereka kan dukung pemerintah tapi Bahtiar Nasir yang ngumpuli dana infat digunakan untuk AC damai dituduh TPPU tidak pidana pencucian uang orang yang baru belajar hukum pun tahu TPPU itu adalah pidana yang tidak bisa berdiri sendiri harus ada kejahatan yang mendahulunya misalnya Pak dana korupsi dana narkoba dana teroris baru dipakai seakan-akan ke hal-hal yang positif itu pencucian uang ini kan dari infat masa infat sama dengan korupsi infat sama dengan teroris infat sama dengan narkoba boloh ben dana penyidik kita ini kan bodoh ini penyidik ini dana infat disamakan dengan apa dengan dengan teroris maka dia bilang itu karena dialirkan ke Turki udah dipanggil udah diperiksa gak sampai ke Turki lalu dapat berita dari media itu ngomong kapolri langsung kasus bakter nasir ini kami dapat dari media jadi bukan ada yang laporin jadi mereka tidak kalau ada dari media mereka kan harus tabayun bahasa islam kalau konfirmasi dong yang di Turki itu siapa kalau misalnya memang betul dikirim benar itu teroris Ternyata yang di Turki sekarang mau somasi pertanyaan saya jalan gak ini saya jamin gak jalan karena pemerintah kita tidak ada komitmen menegakkan hukum apalagi untuk dirinya sendiri tapi untuk lawan-lawan politiknya untuk ulama saya kira ini sangat cepat makanya kalau TV-TV yang lain memberitakan tidak proporsional TV-TV yang lain beritanya berat sebelah itu pasti aman tapi jangan TV ini kalau TV ini berat sebelah ini pasti diperiksa karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan mereka gitu pertama kalau repisi undang-undang rasatkan ya pasti pengawas yang harus berkomitmen kalau pengawasnya juga pemerintah ya sama aja makanya kita tidak mau pengawas internal BNPT tapi pengawas eksternal ya pengawas eksternal walaupun efektifitasnya tidak ditentukan oleh seberapa kuat mekanisme kerja pengawas itu tapi kan lebih ditentukan seberapa komit orang yang duduk di dalam lembaga pengawasan itu itu kalau tentang teroris tapi kalau secara umum untuk republik ini dengan pemerintah yang ada sekarang saya sama sekali tidak berharap lagi makanya kita hati-hati saya jangan melanggar hukum karena hukumannya pasti berat karena gak sengaja pun itu dicari-cari apalagi jelas-jelas melanggar hukum jadi ya yang penting ulama masih terus memberikan perhatiannya dan kemudian rakyat ya tolong benar-benarlah dinikmati masih cocok gak dilanjutkan kalau saya tetap berpikir ini baru bisa berubah kalau presidennya gak Jokowi lagi itu lah menurut saya itu selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih